Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami di AINU Siang Pemirsa dengan pengawalan ketat Serta menggunakan kendaraan taktis milik kesatuan Brimob Tersangka kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo dan kawan-kawan Dibawa ke Kejagung Jakarta Selatan Rabu pagi Inilah iring-iringan sejumlah mobilan kendaraan taktis milik Brimob Saat membawa Ferdi Sambo Tersangka otak kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Diketahui Kejaksaan Agung akan menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 Kasus pembunuhan Brigadir J Dan kasus obstruction of justice yang menyeret Ferdi Sambo Kejari melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas dari 11 tersangka Dan nantinya pihak Polri akan menyerahkan berkas perkara tahap 2 dari 11 tersangka Serta barang bukti pada Kejagung jika proses verifikasi selesai hari ini Kejagung mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan Sebelum diserahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Yaitu sebanyak 30 jaksa yang akan menangani perkara pembunuhan berencana Dan 43 jaksa menangani kasus obstruction of justice Sebelum sampai di Kejaksaan, Ferdi Sambo dan Istri dibawa dulu ke Bareskrim Polri Dan inilah detik-detik Ferdi Sambo dan Istri tiba di Bareskrim Baik pemirsa kita akan menuju ke Bareskrim untuk mengetahui informasi terkini Dan saat ini ada rekan kami Nadia Valeri Ya silahkan Nadia ada informasi apa yang terkini dari Bareskrim Selamat siang Aldi, Angki dan juga Om Merza Untuk terseka Ferdi Sambo beserta para terseka lainnya Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan juga obstruction of justice Ataupun upaya merintangi pembunuhan Brigadir Joshua Ini tadi sudah tiba di Bareskrim Polri Sekitar pukul 10 pagi atau Indonesia Barat Dimana tadi berdasarkan pantauan kami Tepat pada pukul 10 pagi atau Indonesia Barat Terseka Ferdi Sambo beserta istrinya Putri Chandrawati Sudah memasuki ruang pemeriksaan kesehatan di Bareskrim Polri Sebelum nantinya mereka akan diberanggarkan ke Kejaksaan Agung Untuk melakukan proses kelimpahan tahap 2 Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Ada pun dalam proses pelimpahan berkas Dan juga terseka hari ini Ataupun proses kelimpahan tahap 2 Aldi, Angki dan juga Om Merza Total hari ini akan ada 12 berkas perkara Dengan total 11 orang terseka yang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung Dikarenakan dari 12 perkara ini Ferdi Sambo merupakan tersangka dalam 2 tindak pidana sekaligus Yakni tindak pidana pembunuhan berencana Dan juga tindak pidana obstruction of justice Ada pun untuk penyerahan tadi disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak pidana umum Fadhil Zumhana Akan dilangsungkan pada pukul 11 siang Waktu Indonesia Barat Dimana nantinya setelah tersangka Diserahkan ke Kejaksaan Agung Maka nantinya untuk proses penahanan ini Menjadi kewenangan Kejaksaan Hingga nantinya ditentukan tanggal persidangan di pengadilan Ada pun untuk penahanan terhadap tersangka Ferdi Sambo Tadi disampaikan tetap akan dilakukan di rutan Makobrimo Sementara itu untuk istri Ferdi Sambo Putri Candrawati Yang sebelumnya ditahan di rutan Baris Krim Polri Ini akan dipindahkan ke rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Aldi Anggi Baik, Nadia Valeri melaporkan dari Baris Krim Polri Terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Nadia Ya pemirsa Jampidum Kejaksaan Agung Fadhil Zumhana mengatakan Ferdi Sambo dan empat tersangka lain Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua akan ditahan Ferdi Sambo akan dititipkan di tahanan Makobrimop Dan berikut ini pernyataan Jampidum Kejaksaan Agung Fadhil Zumhana Pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka nampar ukti Tersangka Pasal 340-338 KWP atas nampar tersangka FS, RR, RE, KM, dan PC Dan Undang-Undang ITE Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KWP Tersangka FS, HK, AN, IRA, CP, BQ, dan IW Para media yang saya hormati Pada hari ini penyerahan tersangka dan berakuti Sesuai dengan ketentuan hukum acara bidana Kami akan menindaklanjutinya Dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan Yang diatur dalam Undang-Undang Bahwa Jaksa Penuntun Umum Sesuai dengan ketentuan hukum acara bidana Belenang melakukan penahanan Terhadap tersangka Yang diserahkan kepada kami Tujuan Penahanan Sebagaimana Pernah kami jelaskan Bahwa Untuk memudahkan proses persidangan Karena Kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan Secara cepat Sederhana dan berbiaya ringan Dan memudahkan Membawa Tersangka ke persidangan Sesuai dengan hasil koordinasi Dengan Baris Krim Tersangka FS HK AN ARA Kami melakukan penahanan Di Mako Brimob Terhadap Yang lain CP Beki dan Iwi Di Baris Krimpori Untuk tersangka RR RE Dan KM Ditahan Di Baris Krim Untuk Ibu PC Ditahan Rutan Salemba Cabang Kitasan Agung Republik Indonesia Baik dan untuk Puktu informasi terkini Terkait penyerahan tersangka Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Telah bergabung bersama kami Calvin Tonggi Selamat siang Calvin Mungkin hari bisa merangkum kembali Apasanya disampaikan oleh Jampidum Kejagung Pada saat konferensi pers tadi Selamat siang Anggi Aldi dan juga Pemirsa Kepulusian Negara Republik Indonesia Akan melimpahkan Para tersangka Kasus pembunuhan Berencana dan juga Obstruction of justice Yang menghambat Penyidikan Meninggalnya Brigadir Nofriansia Yusuf Tabarat Pada 5 Rabu Oktober 2022 ini Dan berdasarkan penuturan Dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana Memang mengatakan Bahwa Pelimpahan Para tersangka Ini rencananya Akan diserahkan Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan memang Seperti yang dapat dilihat Dilara Kacaranya Memang tepat di belakang saya Para awak media Masih menunggu Dimana Akan Datangnya Para tersangka Yakni sebas tersangka Terkait dengan Pembunuhan Brigadir Yusuf Tabarat Dan memang Berdasarkan penuturan juga Dari Fadil Zumhana Ini mengatakan bahwa Barang bukti Kemarin Sudah diverifikasi Dan akan Diserahkan Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dimana Untuk Jadwal Pengadilan sendiri Ini nantinya Akan dilakukan Secepatnya Dan akan Dikonfirmasi lagi Kepada awak media Dan dapat kami Sampaikan bahwa Sementara itu Untuk proses Pelimpahan Barang bukti Dua perkara ini Yakni Pembunuhan Berencana Dan juga Obstruction of Justice Memang sudah dilakukan Pada Selasa kemarin Pertanggal 4 Oktober 2022 Yang mana Diberintahkan sebelumnya Bahwa Berkas perkara Terhadap Pelima tersangka Pembunuhan Yang berencana Dan juga Obstruction of Justice Ini sudah Dinyatakan lengkap Atau P21 Begitu pada 28 September 2022 Yang mana Ada pun Lima Kelima tersangka Kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosota Barat Ini memang Verdi Sampo Barada E Bribka RR Dan Kuat Maruf Dan juga Putri Candrawati Dan Ketujuh Anggota lainnya Yang Terkena Obstruction of Justice Adalah Verdi Sampo Brikjen Hendra Kurniawan Kombes Agus Nurpatria AKBP Arif Rahman Kompol Sak Putrantuk Kompol Baikuni Wibowo Dan juga AKP Irfan Wibowo Dan kami Memang Masih Menunggu Sampai Dengan Jam 11 Yang Ini Terkait Dengan Penyerahan 11 Tersangka Sementara Itu Anggi Dan juga Aldi Baik Terima kasih Calvin Tonggi Untuk informasinya Selamat Bertugas Kembali Kami tentu akan Menunggu Seperti apa Update Selanjutnya Selamat Siang Baik Dan Sejumlah informasi Lainnya Tentunya Akan Kami Sampaikan Usai Jidak Berikut ini Terima kasih